Saya Vyarit Mk, Founder dan CEO Dade Onami. Sebelum saya bikin bidang ini, saya sebelumnya bikin e-commerce juga. Fokus di jualan voucher, jadi voucher diskon, namanya disus.com. Dari situ, abis saya bikin itu, saya merasa bahwa di dunia e-commerce Indonesia itu potensial besar. Makanya saya mau coba kembangin satu e-commerce baru yang fokus di barang-barang kebutuhan wanita. Karena waktu itu memang, waktu jamannya di disus itu, 70% customer kita itu female. Di dunia female itu kan ada dua kebutuhan paling besar. Menurut saya, pertama adalah fashion, kedua adalah produk-produk baby. Fashion itu lumayan kompetitif spasenya, makanya kita coba masuk ke baby. Karena at the time, waktu kita mulai, market online baby itu belum terlalu kompetitif. Jadi, kita mau coba jadi yang pertama masuk ke itu. Kita dulu, jadi setelah dina itu berjalan kurang lebih dua tahun setengah. Kita lihat kayaknya ada opportunity buat expand ke market luar negeri gitu loh, terutama di status Asia. Alasan utamanya sih karena company kita ini kan dapat investasi dari beberapa investor asing gitu ya. Dan dari sisi mereka, ada cukup banyak pressure juga buat kita expand ke regional. Karena investor-investor global itu lihat market kita itu sebagai Southeast Asia, bukan Indonesia aja gitu loh. Jadi, investor dari US, dari China, dari Jepang itu melihat market kita itu sebagai Southeast Asia gitu loh. Jadi, investor kita pengen kita coba expand ke negara-negara di Southeast Asia gitu loh. Makanya, kita coba lihat dan waktu itu ada opportunity buat kita merge sama Moksi. Jadi, waktu itu visinya agak mirip, jadi dia juga targetnya female. Cuman di Thailand memang e-commerce buat nggak sekompetitif di Indonesia. Jadi, mereka lebih, lebih, lebih broad. Mereka ada main baby juga, mereka ada fashion-nya juga, mereka ada product juga gitu loh. Jadi, fokusnya memang ke female. Nah, ada opportunity itu akhirnya kita coba explore gitu loh sampai akhirnya kita merge. Beberapa yang basic seperti kebanyakan e-commerce di Indonesia, payment pasti. Karena payment itu sangat scatter sekarang di Indonesia. Online payment itu jadi issue karena pemainnya cukup banyak dan kita harus connect semuanya. Jadi, nggak ada satu winner di marketnya payment ini gitu loh. Jadi, kita mesti lakuin banyak improvement, banyak research, banyak fitur-fitur. Kita cuman buat masalah payment aja gitu, itu satu. Kedua, logistik. Logistik itu juga jadi challenge karena Indonesia itu kan besar dan pulau-pulau gitu loh. Dan sayangnya belum terlalu merata. Jadi, sarana transportasi ke seluruh nilai itu belum terlalu merata. Dengan keterbatasan logistik ini jadi lebih sedikit gitu loh. Itu juga yang jadi challenge. Another one, infrastruktur. Maksudnya, buat orang bisa belanja online, dia harus bisa akses online itu. Dia harus bisa aksesin internet gitu kan. Now it's getting better karena akses internet semakin murah sebenernya. Tapi, again, kalo mau ngomong full potential di kota-kota kecil itu masih gaji challenge gitu loh. Buat orang pake online aja mungkin masih belum gitu loh. Last but not least, yang tadi saya bilang kalo di kita khusus di model bisnis kita, marketing sih. Marketing, online marketing gitu. Edukasi customer belanja online itu masih jadi challenge. Karena tadi saya bilang kebanyakan customer belanjanya yang belanja online di bawah 25 tahun gitu. Jadi, mengedukasi orang-orang dari ke-25 tahun juga selanjang online itu jadi challenge tersendiri buat kita. Well, membangun startup itu is a journey sih gitu loh. It's a marathon. So, jangan expect short term gitu loh. Terus, kebanyakan orang yang baru bikin startup itu kan cukup idealis gitu loh. Along the way, musti bisa open juga sama perubahan. Dan musti bisa pivot bisnis gitu loh. Karena, during my journey as an entrepreneur, kita pivot the bisnisnya lumayan sering gitu loh. Beberapa tergantung kebutuhan market, tergantung situasi dan kondisi lah gitu loh. Jadi, harus bisa fleksibel. At the same time, juga harus bisa set the balance antara being idealis sama, jangan gak terlalu idealis juga sama sekali gak idealis. Jadi, akhirnya company-nya gak jelas kemana. Tapi at the same time, harus bisa fleksibel juga mengikuti perubahan dan kemana. Karena, kalau kita main di... Karena kan entrepreneur kan sebenarnya wider kalau ngomong entrepreneur di dunia teknologi gitu ya. Dunia teknologi itu berubahnya cepet banget gitu loh. Sangat dinamis lah gitu loh. Jadi, kita harus bisa berubah cepet gitu loh. Itu juga yang jadi banyak challenge buat jadi employee-employee di dunia-dunia startup yang berhubungan sama teknologi. Karena kebanyakan dituntut buat kerjanya cepet gitu loh. Segala, segala bisa dirubah dalam hitungan jam, bukan hitungan hari gitu loh. Jadi, as a founder juga lo harus bekerjable sih.